Itulah kehidupan yang Anda inginkan. Seorang pria menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli sebuah kastil peninggalan perang dunia dia agar bisa pensiun dini. Dia menghabiskan 3 tahun untuk merenovasinya sendiri. Mengubah reruntuhan menjadi rumah impian bagi puluhan juta orang. Untuk memastikan balok-baloknya sejajar, Danny harus melakukan pemukuran berulang kali dengan laser. Cahaya di siang hari terlalu terang untuk mengganggu. Dia harus melakukan pemukuran di tengah malam. Kegelapan itu menakutkan bagi Danny. Bagaimanapun, tempat ini telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Dia sering melihat hewan-hewan di sekitarnya. Tapi Danny segera tidak merasa takut karena dia menyadari bahwa ambang pintu kastil dan tanah berada pada ketinggian yang berbeda. Hal ini tidak kondusif untuk konstruksi tanah di kemudian hari. Jadi dia menunggu sampai matahari terbit untuk mencampur semen. Dia menggunakan batu bata untuk menyesuaikan ketinggian dinding. Dar taknan mengukur jarak antara balok-balok baja. Dia tidak boleh melenceng lebih dari 1 mm. Kemudian dia menancapkan kayu yang sudah dipotong ke dalam alur baja. Dengan menggunakan palu, dia dengan hati-hati menyesuaikan posisinya. Jika dia tidak memegang tangannya dengan mantap, kayu itu akan jatuh langsung ke bawah. Untung saja, ini lantai dasar. Ini lantai pertama, jadi tidak ada kerusakan pada kayunya. Karena keterbatasan tinggi badannya. Danny seringkali harus melompat-lompat untuk menyelesaikan pemasangannya. Dan kemudian Danny memasang papan di atas balok. Untuk memastikan tidak apa-apa untuk memantul di atasnya. Dia kemudian meletakkan balok-balok lainnya. Setiap potongan kayu, harus memiliki lekukan yang dipotong di bagian atas. Agar sesuai dengan balok baja. Kelihatannya seperti pekerjaan yang sederhana. Tapi itu membutuhkan banyak waktu dan kesabaran. Agar keluarganya bisa masuk ke dalam rumah sesegera mungkin. Dia sering bekerja sendirian, hingga larut malam sudah 2 tahun. Namun sejak dia mulai merenovasi mungkin orang lain tidak bisa melihat kemajuan yang jelas. Hanya dia yang tahu seberapa keras. Dia bekerja agar dapat bekerja kapan saja. Dan di mana saja Danny mengatur area kerjanya di aula lantai dasar. Disinilah semua bahan ditumpuk. Dia juga membangun meja kerja kayu solid yang dipesan lebih dahulu. Jadi dia bisa memamerkan keahliannya dalam bidang pertukangan. Sebagai seorang ahli renovasi profesional. Dia bisa bekerja dengan jenis kayu apa saja yang dia inginkan. Dia memotong kotak-kotak kayu. Dan menancapkannya di tempat balok baja bertemu dengan kayu. Hal ini membuat jerami liar keluar di waktu luangnya. Dia mengajak putranya untuk menjelajahi lingkungannya. Bagaimanapun, ini adalah hasil kerja kerasnya. Danny membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk memasang semua balok di dapur di sisi dekat dinding. Kayu itu dikarbonisasi terlebih dahulu. Dan untuk membuat struktur lebih kuat. Dan untuk membuat strukturnya lebih kuat. Sehingga bagian atas balok benar-benar terbungkus. Tanpa keahlian seorang profesional. Danny tidak akan bisa menangani detailnya dengan baik. Dengan batu-batu yang mengisi celah di antara pengukuran. Sekarang, Anda tidak perlu takut dengan gempa berkekuatan 10SR. Karena tidak ada gunanya takut perapian di depan kami sudah ada di sana selama ratusan tahun. Tapi itu menghalangi pengukuran. Danny hanya bisa memintanya dengan sopan untuk pergi. Hanya ada begitu banyak yang dapat Anda lakukan dengan palu. Gergaji mesin lebih kuat. Saat Danny memindahkan perapian sebelum balok terakhir dipasang. Sebelum memasang lantai, Danny harus menyingkirkan beberapa puing-puing yang jatuh. Bahkan jendelanya pun dibersihkan. Bagaimanapun, sangat mudah untuk memukul diri sendiri dengan pecahan batu batang. Setelah dia membersihkan area tersebut, dia bisa mencampur adukan semen dan menuangkannya. Ini adalah pekerjaan yang sepi untuk dilakukan sendirian. Tapi Danny menikmatinya. Selain stres karena renovasi, Danny juga beristirahat. Dia sering mendirikan tenda yang nyaman 500 meter dari kastil. Dia berpura-pura sedang berlibur di sebuah hutan misterius. Keesokan harinya, Danny membeli sejumlah besar papan. Papan-papan itu akan digunakan untuk lantai di atas dapur. Dengan struktur padat sebelumnya, yang harus Anda lakukan adalah meletakkan papan-papan itu dan Anda bisa berjalan-jalan. Dengan usaha Danny, kastil yang awalnya kosong kini memiliki tiga lantai. Dan tidak perlu khawatir tidak memiliki lantai yang mendukung saat Anda melakukan renovasi. Terima kasih telah menonton!